Kalau saya sih patokan saya selama ini memang 8 ribu, ternyata sesuai dengan... Jumpa lagi teman-teman sekalian dari tempat biasa, Kilo Gym Rumah Sakit Siloam Mampang. Tentu yang follow saya sudah tahu bahwa saya melakukan aktivitas, Tentu saya pilih, sudah saya pelajari jumlah step langkah yang saya lakukan. Jalan juga, saya juga jalan, bukan jalan pagi ya. Saya bagi jalan pagi, siang, malam, karena saya mau mencapai cukup 8 ribu langkah. Jadi kalau ada yang bilang patokannya 10 ribu, tidak. 10 ribu itu muncul dari jam itu loh, jam pedometer bikinan Jepang itu. Jadi situ asalnya. Sebenarnya berdasarkan penelitian-penelitian untuk mendapat manfaat kesehatan dari jalan-jalan berjalan ya, itu cukup 8 ribu. Anda ingat, karena tidak cukup. Bagi penggemar jalan, lakukan terus, tapi ingat. Jangan berlebihan juga, ada yang sampai 20 ribu, 25 ribu. Semua yang berlebihan tidak baik. Kita kan bilang latihan itu selalu T3. Tepat, teratur, dan terukur. Karena ingat, tidak bisa diselesaikan semuanya hanya dengan berjalan kaki. Karena itu kan kardio lambat. Mesti ada kardio cepat lagi. Mesti ada satu lagi yang paling penting. Sudah tahu jawabannya, latihan beban. Ototmu itu loh, menyusut. Jadi harus dilatih. Nah, kembali ke 8 ribu langkah. Ternyata pertanyaannya adalah, selama ini kita cuma kuantitatif. Oh, harus 8 ribu. Jadi pertanyaan yang muncul adalah, Cadence-nya berapa? Cadence itu apa lagi? Cadence itu kecepatan. Jadi tentunya beda ya. Kalau saya bilang gini, Saya 8 ribu langkah itu, Dengan kecepatan saya rata-rata 100 langkah, 100 step per menit. Saya butuh 80 menit total untuk mencapai 8 ribu langkah. Tapi kalau orang jalannya santai, Kan dibilang, oh 8 ribu langkah, oke. Saya lakukan. Tapi dia cuma 50 step per menit. 50 langkah per menit. Jadi jalan santai betul lah. Berangkali lebih rendah lagi. Itu akan makan waktu 160 menit. Berarti 2 jam 40 menit. Selama ini orang berpandangan, Yaudah, pokoknya 8 ribu. Ternyata tidak. Jadi ada penelitian, Nanti studinya saya tempelkan ya, Saya lampirkan. Itu di jurnal Gerontology. Gerontology itu ilmu yang mempelajari orang berusia lah. Dan ini dari tahun 2022, Penelitiannya adalah melibatkan orang Dengan rentang umur 61 sampai 71 tahun. Jadi apa yang dinilai? Dinilai itu jumlah stepnya memang ya. Jadi itu berkaitan dengan kecepatannya. Jadi begini, Hasil penelitiannya ini dibagi 4 grup. Grup pertama adalah yang disebut sedentary. Sedentary itu artinya termasuk golongan yang tidak aktif berolahraga. Ternyata itu adalah yang melakukan jalan di bawah 5 ribu langkah per hari. Jadi kalau di bawah 5 ribu langkah itu sama aja. Anda dianggap orang yang diem, Nonton-nonton TV melulu. Karena apa? Karena dalam kegiatan sehari-hari rupanya udah segitu. Itu golongan pertama adalah sedentary. Di bawah 5 ribu langkah. Golongan kedua disebut low active. Jadi aktif rendah. Itu berapa? Itu dari 5 ribu sampai 7.499. Ini low active. Golongan ketiga ini yang kita ketujuh. Yaitu golongan aktif. Dari 7.500 langkah sampai 9.999 langkah. 9.999 langkah. Nah yang keempat itu adalah high active, highly active. Itu 10 ribu ke atas. Apakah perlu? Menurut saya nggak perlu. Tapi penelitian ini ternyata membandingkan jumlah langkah yang tentu berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan langkah itu. Dibandingkan terhadap apa? Dibandingkan terhadap arterial stiffness. Jadi kekakuan pembuluh darah. Artinya apa? Kalau pembuluh darahmu kaku itu pasti arteriosklerosis. Jadi dindingnya mulai menebal dan sebagainya. Itu menjurus ke arah penyakit-penyakit kardiofaskuler. Tensinya naik dan sebagainya. Nah ternyata golongan yang high active. Yang di atas 10 ribu. Dan golongan yang aktif. Ini tempat saya berada ya. Antara 7.500 sampai 9.999 langkah. Itu sama-sama bermakna. Pembuluh darahnya itu tidak kaku dibanding yang di bawah. Yang sedentary. Jadi ternyata perlu aktif atau highly active. Untuk supaya pembuluh darah kita jadi lentur. Tapi tentu kalau ada dua pilihan gini. Ngapain kita highly active? Kita aktif saja. 7.500 sampai 9.999. Nah kemudian dibandingkan lagi. Yang low active. Itu low active saya ulangi. Yang 5.000 langkah sampai 7.499. Ini golongan ini ternyata pembuluh darahnya sama kakunya dengan yang sedentary. Jadi ini jalan juga sampai 5.000 sampai 7.400 tuh. Ternyata pembuluh darahnya kaku. Sama seperti orang yang tidak aktif. Jadi lakukanlah. Masuklah ke dalam golongan yang aktif atau highly active. Gak perlulah. Aktif saja. Jadi 7.500 sampai 9.999. Kalau saya sih patokan saya selama ini memang 8.000. Ternyata sesuai dengan penelitian tahun 2022. Jadi kaitannya itu tentu dengan kecepatan. Jadi dibilang step yang baik itu adalah kurang lebih 100 step per menit. Dan tentu tidak bisa stabil ya. Makanya ada gunanya memakai jam-jam sport itu yang ada stepnya. Jadi kita bisa tahu. Tentu bervariasi kecepatannya nih. Kadang-kadang lebih cepat, kadang-kadang lebih lambat. Tapi memang saya sudah teliti, punya saya, saya lakukan tuh. Antara paling rendah kalau saya lagi santai 80 step. Tapi bisa juga sampai 120. Jadi memang rata-rata itu 100 step per menit. Lakukan itu. Jadi bukan bilang gini. Saya jalan kok 8.000 langkah. Tapi 5 jam, 6 jam. Itu bukan jalan. Itu merayap. Kura-kura. Ya kan? Gak ada gunanya. Karena ini paling enggak. Ini kan aerobik. Ada kaitannya dengan kontrol gula darah. Dengan kontrol tekanan darah. Ya kan? Dengan kemampuan jantung kita. Jadi ada aturan. Makanya selalu saya bilang, tepat, teratur, dan terukur. Sekali lagi ingat ya, jangan mabok dengan jalan. Jalan itu bukan segala-galanya. Baik. Pasti dibandingin sedentri yang diem aja, baikkan jalan. Tapi kalau jalan doang, gak cukup. Tidak cukup, Bung. Ya, harus sesuai dengan anjuran dari American Heart Association tuh. American College of Sports Medicine. US Center for Disease Control. CDC juga ngomongnya sama. Aerobik. Dan 2-3 kali minimal. Minimal. 2-3 kali per minggu latihan beban. Mau sehat kan? Ya, jangan males. Demikian ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Stay Fit and Strong. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.